Jika Anda mengira ini di Tiongkok, maka Anda keliru. Karena naga terang yang menjulang 12 meter ini bertengger di alun-alun utama kota Solo. Sang naga merupakan maskot festival Lempion Suco yang tengah terselenggara. Selain naga, masih ada 8 replika raksasa lainnya, termasuk Lempion Bangunan Cantik yang aslinya berada di India, Taj Mahal. Festival Lempion Raksasa baru kali ini tergelar di Solo. Unik dan berbeda, kehadirannya pun memikat banyak warga. Di sini saya melihat sebuah Lempion. Banyak Lempion berjenis ular di situ. Berjuluk Lautan Lentera Indonesia, nuansa dalam gelaran ini menyerupai suasana malam kota Suco. Karena kota Suco memang kondang sebagai daerah pembuat Lentera di Tiongkok. Ya, lumayan lah, bagus lah. Kenapa, Mas? Menghibur lah. Bisa lihat, lihat lambu-lambu gini. Yang paling unik yang mana, Mas? Yang mana ya tadi ya? Yang naga. Sehingga, tak hanya memukau, sambil berkeliling, pengunjung juga bisa memperoleh banyak pengetahuan lainnya. Tak hanya menampilkan Lempion berukuran besar, puluhan Lempion kecil aneka bentuk juga ada. Tiket masuk ke dunia Lempion 15 ribu rupiah per orang. Festival Lempion berakhir minggu malam. Korniawan Arief melaporkan untuk NET. Ya, selamat pagi. Semarang aneka Lempion yang terang menyala mengawali kebersamaan kita dalam NET 5 pagi ini. Ya, tadi naganya, Taj Mahalnya, dan juga pandanya luar biasa menawan ya, Rizya. Membuat kita serasa terbang ke Cina. Tapi sayangnya, Sinta, di festival Lempion tadi sudah berakhir kemarin, tanggal 21 September ya. Tapi kalau misalnya mau merasakan sensasi serupa, bisa datang nih langsung ke Taman Lempion Batu Night Spectacular. Mungkin spektakuler di sana. Betul, berangkat kita, Rizya, sambil menikmati dinginnya kota batu.